selamat menikmati segera diangkat sakit penyakitnya dan diberi kelancaran untuk semua urusannya amin amin ya robal alami nah pagi ini teman teman seperti biasa aku mulai aktivitas dengan mencuci pakaian ya jadi itu tadi udah aku giling sebelumnya tadi malam jadi sekarang mau aku bilas sambil nunggu bilas kain aku mau bersihin ruang nonton ini ya teman teman terus aku mau pasang sarung ini sarung sofanya jadi sarung sofa ini aku pakai spray ya teman teman ini spray anak aku jadi ini spray ukuran 120 ya teman teman nah teman teman dan bunda bunda semua apa nih kegiatannya di weekend ini boleh komen di bawah ya nah jadi kegiatan aku hari ini cuma berberes terus aku nyuci pakaian sama masak ya teman teman dan alhamdulillah semalam aku udah kelarin gosokan aku setrikaan aku nah ini untuk kainnya udah aku bilas ya teman teman jadi ini sedang aku mau rendam dulu pakai wangi nyambi itu aku mandi dulu nah ini aku udah selesai mandi ya teman teman bunda bunda jadi ini aku lanjut mau ungkep ikan rencananya aku mau buat ikan bakar teflon kebetulan di kulkas aku masih ada ikan nila ya teman teman ukurannya lumayan sedang menuju besar gitu ya teman teman jadi cukup untuk aku dan pak Su nah jadi si ikan ini mau aku ungkep dulu teman teman pakai bumbu bakar kiambang jadi aku masih ada stoknya juga di kulkas nah ini seperti gocujang ya teman teman dan rasanya pedas manis gitu ya teman teman nah ini aku ungkep dulu ikannya pakai api sedang cenderung kecil sih jadi nyambi nunggu si ikannya mateng dan airnya ini susut aku mau lanjut nyelesaikan cucian aku ya teman teman jadi ini udah kering udah aku ini ya keringin tadi lanjut ini mau aku jemur keluar non dan selamat menikmati nah ini jemurannya eh jemurannya lagi kayaknya cuciannya mau aku bawa keluar ya teman-teman jadi ini aku agak ragu sebenarnya mau jemur di luar ya teman-teman soalnya pakan baru itu sedang mendung gitu teman-teman langitnya jadi ini antara iya antara enggak jadi aku jemurin dulu di luar ini ya teman-teman selamat menikmati 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 dingin-dingin gini ya jadi aku rencananya mau masak gulai jadi berkuah agak pedes gitu ya teman-teman ini mau buat gulai daun ubi disini kami bilangnya gulai pucu ubi gitu ya teman-teman jadi pakai tambahan telur tahu sama tempe jadi ini favoritnya suami aku jadi berhubung suami aku masih di pasar masih jualan ya teman-teman ini aku siapin dulu bahan-bahan yang ada di kulkas jadi kebetulan daun ubinya atau daun singkongnya itu kan gak ada di rumah jadi itu nanti aku masukinnya belakangan tunggu pak suami pulang nah ini aku punya stok jagung dikasih sama mamaku ya teman-teman ini rencananya aku mau buat pergedel jagung nah biasanya aku kan gak boleh ketinggalan tuh ya teman-teman si tahu sama tempe goreng jadi berhubung si tahu sama tempenya aku masukin nanti ke dalam ini ya campuran gulainya aku mau buat tambahan pergedel jagung buat suamiku nah ini aku mau siapin bumbu gulainya ya teman-teman jadi itu aku tadi punya bumbu dasar putih jadi aku pengen tambah berarti tinggal cabai terus jahe sama kunyit dan kemiri ya teman-teman nah ini sisa si kunyit sama jahe nya mau langsung aku simpan ke kulkas ya teman-teman lanjut lagi ini aku cuci dulu cabai terus kunyit sama jahe nya lanjut mau aku blender nah terus ini aku tambahin kemiri ya teman-teman nanti ini aku mau blendnya sampai teksturnya halus nah jadi aku itu jarang ulek ya teman-teman jadi aku lebih sering gunain blender paling kalau pengen buat penyetan baru aku ulek teman-teman nah ini udah selesai lanjut aku cabut colokannya ya teman-teman aku mau tumis si bumbu halusnya nah ini aku tambahin daun salam ya teman-teman jadi itu daun salamnya kering jadi ini aku juga dapet ilmunya dari mantan koki aku dulu ya teman-teman waktu masih buka catering kalau misalkan daun salam itu simpannya di luar kulkas jadi kalau dia lebih kering itu katanya lebih wangi teman-teman nah ini setelah wangi aku tambahin air ya teman-teman dari sisa-sisa bumbu yang nempel di blendernya nah lanjut aku mau potong-potong tempenya ya teman-teman untuk bahan campuran gulanya jadi sisa tempe aku di kulkas cuma segini ya teman-teman ini kan pak su belum pulang dari pasar aku juga udah nitip beberapa belanjaan sama suami aku nah ini lanjut aku tambahin tahu juga ya teman-teman karena suami aku suka kalau misalkan tempe tahu itu digulai seperti ini nah ini juga ya teman-teman ke telurnya mau aku campurin ke dalam gulainya sebelum itu aku mau bumbuin dulu ya ini bumbunya seperti biasa aku pakai kaldu ayam terus gula garam ya teman-teman sama gula pasir sedikit aja nah lanjut ya teman-teman ini gulainya udah mendidih aku masukin telurnya satu persatu jadi disini aku pakenya 4 butir telur ya teman-teman nah nyambi ya teman-teman nunggu si gulainya ini matang dan nunggu pak suami pulang aku lanjut mau bersihkan si jagungnya karena rencananya aku mau buat pergedel jagung nah setelah aku cuci bersih aku serutnya pakai pisau ya teman-teman seperti ini lanjut aku mau tumbuk kok ditumbuk sih diulek ya teman-teman pakai alu seperti ini biar lebih gampang ya dan lanjut aku mau bumbuin nah ini aku udah siapin cabai merah giling ya teman-teman jadi ini cabai merah bawang merah bawang putih sama kemiri nah lanjut aku mau tambahin tepung bakwan ya teman-teman jadi disini aku pakainya cuma 3 sendok aja karena suami aku tuh gak suka yang banyak tepung ya teman-teman jadi aku banyakin di telurnya jadi di video aku cuma masukin 1 telur ya teman-teman sebelumnya sebelum digoreng itu aku tambahin 2 butir telur lagi terus aku tambahin daun sup sama bawang pree ya teman-teman biar wangi-wangi gitu terus aku tambahin juga garam sama kaldu ayam sedikit nah ini tadi suami aku udah pulang ya teman-teman jadi daun ubinya atau daun singkongnya ini udah aku cuci terus udah aku rebus di apa namanya panci yang berbeda ya teman-teman jadi langsung aku masukin ke dalam gulanya nah lanjut ya teman-teman ini aku masukin santan karena request suami aku gak pengen pakai fiber cream jadi dia pengen dipakain santan aja jadi pakai santan ini ya teman-teman santan segar jadi belinya cuma 5 ribu setengah kilo itu 5 ribu ya teman-teman aku masukin semuanya deh ke dalam si gulanya jadi biar dia lemak gitu ya teman-teman dan kental gitu kuahnya nah terus ini aku aduk-aduk terus ya gulanya teman-teman jadi biar si santannya itu gak pecah nah lanjut setelah gulanya aku matang aku goreng si pergedel jagungnya jadi memang agak jelek ya teman-teman jadinya kayak dadar jagung gitu ya teman-teman karena kurang tepungnya jadi dia meleber kemana-mana gitu teman-teman nah lanjut lagi ini si ikannya udah panasin ya teman-teman terus mau aku bakar pakai ini apa sih namanya tos atau apa gitu ya teman-teman jadi ini aku bakar gini aja karena mau buat apa namanya bara bebakaran di luar itu hujan ya teman-teman nanti asapnya kemana-mana jadi aku bakar di telefon aja jadi dibakar pakai tos gini udah enak juga ya teman-teman walaupun tidak seenak dengan pakai kayu bakar itu ya teman-teman atau pakai bara api gitu nah teman-teman apa namanya terima kasih ya ini ikan aku udah mateng terus juga masakan aku semuanya udah mateng saatnya makan siang jadi terima kasih banyak buat teman-teman bunda-bunda yang udah tonton sampai selesai yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya teman-teman hidupkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua gak ketinggalan info video terbaru dari aku oke teman-teman tinggalkan juga jejak kalian biar aku bisa berkunjung balik ya dan ketemu lagi di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati